Rumah Teteh, Bab 5 Kejadian paling mengerikan yang lain yang aku alami adalah ketika setelah selesai liburan Idul Fitri Kejadian mengerikan yang tak akan pernah aku lupakan Kami penghuni rumah kos memilih keperjanjian Setelah liburan Idul Fitri, kami harus tiba di Bandung bersamaan untuk menghindari bermalam sendirian di rumah Teteh Jadi kami gak mau sendirian bermalam di rumah Teteh Perjanjian kami tetapkan Seperti itu Waktu itu jarak tempuh dari rumahku menuju Bandung sekitar 4-5 jam berkendara Sehingga aku memutuskan untuk berangkat pukul 1 siang Jadi sebelum maghrib, harusnya sudah sampai di Bandung Dan benar, jam 5 sore aku sudah sampai di rumah Teteh Suasana rumah dan sekitarnya masih tampak sepi, seperti gak berpenghuni Setelah memarkirkan kendaraan, aku langsung masuk rumah Lalu ke kamar Melepas lelah dengan merebakkan diri di atas tempat tidur Tapi Ada keresahan dan kecemasan yang akhirnya mulai melanda pikiran ketika hampir jam 8 malam Belum ada satupun temanku yang muncul Aku jadi sendirian Karena itulah Karena itulah Akhirnya aku menelpon mereka satu persatu Ternyata Asep masih ada acara keluarga Jadi belum bisa kembali ke Bandung Nanto dan Doni Tinggal di kota yang sama Mengabarkan kalau mereka tidak mendapatkan tiket pesawat Sehingga memutuskan kembali ke Bandung keesokan harinya Irwan tanpa alasan yang jelas Bisa dipastikan dia gak akan sampai di Bandung malam itu juga Aku gak tau Kapan Memi dan Sisi akan kembali karena segan untuk menelpon mereka Kenyataan ini Membuatku kesal dan gusar Sehingga sempat berpikir untuk meninggalkan rumah Dan bermalam di tempat lain Tapi Mau kemana? Rumah Rudy yang persis di depan rumah Masih terlihat gelap dan kosong Teman-teman lain pun masih belum kembali Dengan berat hati akhirnya aku memutuskan untuk tetap bermalam di rumah Tete Sendirian Sekitar jam 9 malam Aku berkeliling rumah untuk memastikan Kalau semua pintu Eh Kalau semua lampu sudah menyala Serta pintu dan jendela sudah terkunci Agar menenangkan hati Dan mengurangi rasa was-was Ya itu Suasana akhirnya perlahan mulai terasa aneh Ketika aku hendak ke lantai atas untuk melakukan hal yang sama Menyalakan lampu dan memastikan pintu dalam keadaan terkunci Entah anak tangga keberapa Aku merasakan sesuatu Ada sesuatu yang memperhatikan gerak geriku Dan menatapku dengan tajam Tidak secara kasat mata Tapi ya benar Perasaanku mengatakan demikian Ya sudah lah Aku urung untuk ke atas Lalu kembali ke kamar Aku sudah menyadari Berada di rumah sendirian Di rumah sebesar ini Dan seangker ini Sangat kecil kemungkinannya Untuk gak akan terjadi apa-apa Ditambah Kebiasaan tete yang selalu muncul Setiap malam minggu Entah sudah berapa kali Aku meririk ke arah jam dinding Merasa kalau jarumnya berjalan sangat lambat Meski sudah beranjak Dari pukul 11 malam Aku belum juga bisa terlelap Badan sudah sangat lelah Dan mengantuk Beberapa kali Aku tertidur Namun tidak terlalu pulas Lalu terjaga kembali Karena mengingat kenyataan Kalau aku sendirian di rumah Aku yang berkali-kali tidur Lalu akhirnya terjaga Cukup lama Sementara TV yang masih menyala Gak juga bisa mengalihkan pikiran Yang mulai was-was Dengan keadaan yang mencekam Situasi rumah sunyi dan senyap Hanya ada suara TV Ditambah keadaan luar rumah Yang juga sunyi dan senyap Namun sesekali Terdengar tirai jendela kamar Yang bergerak-gerak Di terpa angin Yang berembus dari luar jendela Jendelannya memang sengaja Aku biarkan dalam keadaan terbuka Tepat pukul Satu tengah malam Akhirnya aku mendengar sesuatu Setelah mengecilkan suara televisi Barulah aku dapat Mendengar sayup-sayup Suara perempuan Suara perempuan Dan aku sangat yakin Kalau itu suara teteh Suara yang sepertinya bersumber Dari ruang tengah Tepat di depan kamarku Yang semakin lama Suaranya semakin jelas Kemudian Aku malah semakin ketakutan Kalau Sepertinya terdengar Kalau teteh Nggak sedang bicara sendirian Melainkan ada dua temannya Dua orang laki-laki Tapi aku belum tahu pasti Mereka berada di ruang tengah Atau di meja makan Aku nggak berani Membuka pintu Untuk memastikan Sebisa mungkin Sedikitpun Aku Nggak menghasilkan suara Dan berharap Semoga teteh Dan teman-teman Tidak menyadari Kehadiranku Tenganku gemetar Dan kaki terasa Sangat berat Untuk melangkah Meskipun begitu Aku tetap penasaran Dengan keadaan Di luar kamar Aku ingin tahu Mereka sementara Berada di mana Ruang tengah Atau ruang makan Ya Pada akhirnya Sedikit demi sedikit Keberanian terkumpul juga Perlahan Aku membuka pintu Hingga akhirnya Menghasilkan celah Cukup lebar Untuk mengintip Keadaan di luar Saat itu Aku bersadar Kalau lampu Ruang tengah Dan ruang makan Tidak menyala Sehingga penerangan Hanya dari jendela belakang Padahal Aku sangat yakin Kalau sebelumnya Semua lampu Dalam keadaan Menyala Termasuk Ruang tengah Dan ruang makan Tapi kenapa Tiba-tiba Menjadi gelap Entah Aku nggak ngerti Kenapa bisa begitu Nah Walaupun gelap Dan temaram Tapi aku masih dapat Melihat dengan jelas Kalau Teteh sedang duduk Bersama tiga orang temannya Ada tiga sosok lain Duduk mendampingi Teteh Di meja makan Teteh duduk Di kursi kanan Berpakaian panjang Bermotif bunga Dengan rambut panjang terurai Di sebelah kirinya Duduk seorang laki-laki Yang berposisi Membelakangi aku Berkemeja langan panjang Di depan Teteh Duduk juga Seorang laki-laki Berambut Acak-acakan Mengenakan kaus Dan bercalana pendek Di sebelah kanan Teteh Ada sosok perempuan Yang berambut sebahu Berpakaian putih kusam Perempuan ini Hanya duduk diam Tidak bersuara Sama sekali Tapi aku dapat Melihat wajahnya Karena selah Tapi Aku tidak dapat Melihat wajahnya Karena selalu Dalam posisi menunduk Yang aktif Berbicara hanya Teteh Dan kedua teman laki-lakinya Ketika masih terperang Ketakutan Melihat pemandangan Aneh Di meja makan Tiba-tiba Teteh Menoleh ke arah aku Menoleh ke arah aku Yang sedang mengintip Dari celah pintu Yang lebih menyeramkan Beberapa detik kemudian Dia tersenyum Kepadaku Tetap pandan senyuman Yang masih Ku ingat Sampai detik ini Ketakutan Segera aku tutup pintu Secara perlahan Lalu mundur Menjauhinya Setelah pintu Sudah benar tertutup Aku mematikan televisi Lalu berbaring Di tempat tidur Sampai berdoa Berharap Agar mereka tetap Berada di luar kamar Tapi harapan Tinggal harapan Karena beberapa saat kemudian Aku melihat Gagang pintu kamar Bergerak-gerak Dengan sendirinya Seperti ada yang mencoba Membukanya dari luar Sial Aku tadi lupa Menguncinya Benar Akhirnya pintu kamar Terbuka secara perlahan Tubuhku gemetar hebat Gak bisa bergerak Gak bisa berkata-kata Kerongkunganku mendadak tercekat Pintu airnya terbuka sebagian Kemudian aku melihat Teteh berdiri sambil menatap Ke arahku yang terbujur kaku Teteh berjalan masuk ke dalam kamar Perlahan Lalu berhenti tepat Di samping tempat tidur Sementara aku Hanya bisa menatapnya Tanpa bisa berbuat apa-apa Pada saat itu Aku dapat melihat Garis wajahnya Rambutnya Wangi tubuhnya Semuanya Aku rasakan dengan jelas Sambil tersenyum Teteh seperti berusaha Untuk mengatakan sesuatu Mulutnya tampak bergerak-gerak Tapi tidak terdengar sepatah kata pun Beberapa saat kemudian Dari balik pintu Muncul satu sosok lagi Laki-laki berkemeja putih lengan panjang Dia berjalan ke arah jendela Lalu hanya berdiam Di depan jendela Sambil menatap keluar Berikutnya Sosok perempuan tadi yang memasuki kamar Perempuan yang hanya diam Duduk menunduk di meja makan Dia masuk ke dalam kamar Lalu berjalan ke arahku Dan berdiri tepat di sebelah kiri Teteh Teteh dan temannya ini Berdiri menatapku yang masih saja terbaring kaku Kemudian mereka tersenyum Seperti hendak mengatakan sesuatu Tapi aku gak tahu Mereka mau bilang apa Aku semakin tercekam ketakutan Gak bisa bergerak Gak bisa berkata apa-apa Pada situasi ini aku gak tahan lagi Sehingga tak sadarkan diri Terima kasih telah menonton!